Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para penghobi tabu lampot dimanapun kalian berada Semoga kesehatan tetap dilimpahkan kepada kita semua Amin ya rabbal alamin Pada video kali ini saya akan mengeksplor tabu lampot yang kami miliki Yang berada di sitar rumah kita Namun sebelum kalian melanjutkan menonton video saya Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe Agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video saya selanjutnya Baiklah kita ikuti videonya berikut ini Seawali dengan tabu lampot kami yang pertama yaitu Tabu lampot kelengkeng merah atau rubilungan Yang saat ini sedang berbuah Ini buahnya cukup banyak ini Kemudian sebelah sini juga berbuah Ini berbuah juga setiap ujungnya keluar buahnya Ini adalah rubilungan Nah kemudian sebelahnya ini adalah tabu lampot kelengkeng aroma durian ini Namun ini belum berbunga ini Ada dua buah ini Sama ini Sama ini dua-duanya aroma durian Kemudian Kemudian disebelah saya ini Ada jambu kristal ini Juga habis berbuah dan ini sudah kita petik burinya Kemudian bisa berjalan di sini Kalau ini adalah tabu lampot durian Ini durian montong ini Namun daunnya kemarin kami potong Karena waktu itu ada pengeringan kita Akhirnya kita potong dan setang sudah berbis Ini adalah tabu lampot durian montong Selanjutnya adalah ini Tabu lampot mangga copanan Ini juga belum berbuah Sudah besar Namun belum berbuah Kemudian di sebelahnya ini Ada tabu lampot Jabut bicaba Atau anggur berhasil Dan juga belum berbuah Kemudian di sebelahnya ini Ada dua buah jambu kristal Dan ini barusan Selesai berbuah Dan ini Mulai kita Akan Kita lakukan pencang kean ini Sudah kita Krok Namun belum kami bungkus Tadi pagi Kita krok Cuman belum Bungkusan Ini adalah Jambu kristal Warna sudah terlalu diri Supaya lebih bendek Bungkusan Sudah Umbuh Selanjutnya adalah Jambu air Gabungan ini Ada jambu air Madudel hijau Jambu citra ini Kemudian Jambu Delhari Dan ini Ada sisa buahnya lagi Menyusul Karena Barusan kemarin Juga Habis berbuah Tapi ini Kembali lagi Ke bunga Kemudian Di sebelah ini Ada Sawo Sisa buahnya Sabu Kemusian ini Serut-serut sambal ini Teruskan berbuah Kemudian kita lanjutkan di sebelah sana Itu ada Lenteng Selepas ini Dede sejabu Dede sejabu Dede sejabu Kemudian matalaja ini Dede sejabu Dede sejabu Dede sejabu dan yang sebelahnya ini adalah tab lampor hal bukat halibrator sudah saya lakukan dicampungan saya dengan teman-teman ini adalah tab lampor hal bukat halibrator jadi ini masih kecil ini sampingan antara kelengkeng merah dan aroma gulian kita hubungi jadi satu ini ini adalah tabu lampot yang kami tanam di bagian depan rumah kami selanjutnya kita ikuti tabu lampot yang berada di samping rumah kita lanjutkan tabu lampot yang berada di samping rumah kami yang pertama adalah jeruk nipis jeruk nipis jumbo ini kemudian disebelahnya adalah jambu air bacang leang ini kemudian disebelahnya ini adalah jambu air citra ini yang tabu lampot ini kami letakkan di atas kolam ikan karena memang tempatnya agak sempit dan di bawah ini adalah tabu lampot kelengkeng yang kami sambung antara kelengkeng merah ini dengan kelengkeng aroma durian kita gabungkan menjadi satu ini dan sebelahnya ini adalah hasil cangkukkan jambu air saya yang kami potong kemarin dan baru kami tanam makanya kita letakkan di bawah pohon supaya tidak kena sinar matahari secara langsung kemudian disebelahnya ini adalah tabu lampot rambutan rafiah ini tabu lampot rambutan rafiah yang sudah besar cuma pada waktu berbunga pertama kali ini belum jadi buahnya jadi rontok semuanya semoga nanti untuk pembungaan yang berikutnya bisa menjadi buah kemudian disebelahnya ini adalah tabu lampot jambu air citra tabu lampot jambu air citra juga sudah agak besar ini juga hasil cangkukkan ini yang sudah kita lakukan pencangkukkan beberapa bulan yang lalu sudah agak lama ini sekitar 6 bulanan ini kemudian disebelahnya ini sebelahnya ini adalah rambutan juga ini rambutan rafiah semoga nanti pada saatnya berbuah dengan baik kemudian disebelahnya ini adalah jeruk nipis jumbo yang saat ini sedang berbuah cukup banyak buahnya ini jeruk nipis jumbo ini nah itu disebelah sana juga buahnya agak banyak ini jeruk nipis kemudian disebelahnya ini adalah jambu air ini jambu air bajang leang ini juga sudah mulai kembali berbunga lagi ini baru keluar kecil-kecil ini bunganya sudah mulai berbunga lagi kemudian ini yang kami lakukan pemangkasan ini adalah jambu air citra ini kami lakukan pemangkasan karena terlalu rimbun kami lakukan pemangkasan kira-kira dua hari yang lalu ini adalah contoh tabu lampot yang berada di samping rumah kami kita lanjutkan dengan tabu lampot yang berada di bagian belakang rumah kami kita awali dengan tabu lampot ini sudah habis buahnya namun ini belum berbunga lagi kemudian disebelahnya ini adalah jambu air bajang leang yang beberapa video yang lalu pernah kita tayangkan pada saat berbunganya ini jambu air bajang leang ini ada videonya pada saat berbunga kemudian sebelahnya ini adalah jeruk nipis jumbo dan juga sudah berbunga ini ada bunganya jeruk nipisnya ini memang lagi rata-rata berbuah jeruk nipis jumbo kemudian sebelahnya adalah tabu lampot jambu air dalhari ini pernah kami tayangkan pada video sebelumnya jambu air ini juga pernah berbuah sangat lebat ini jambu air dalhari ini bisa dilihat pada video saya beberapa periode sebelumnya jambu air dalhari kemudian sebelahnya ini adalah jambu kristal ini kristal merah ini dan karena sudah terlalu tinggi maka ini kami lakukan pencangkoan ini supaya nanti tanaman tidak terlalu tinggi kami lakukan pencangkoan dua hari kemarin ini adalah jambu kristal merah ya memang sudah agak tinggi dan sebelahnya ini adalah tabu lampot anggur ini anggur hijau sudah pernah berbuah dan ini kita potong supaya tidak terlalu merajalela ini karena tempatnya tidak terlalu luas kemudian sebelahnya ini adalah tabu lampot jambu air jambu madu dalhari hijau atau MDH ini juga beberapa video saya sebelumnya kami tayangkan pada saat berbuah lebat bisa ditonton video saya sebelumnya ini sudah kami tayangkan pada saat jambu air ini berbuah dan ini beberapa tangga sudah kami lakukan pencangkoan ini supaya tidak terlalu rimbun tanamannya karena potnya memang agak kecil saya melakukan penanaman ini kemudian di sebelahnya adalah jambu air jambu bol jambu bol ini cuman belum berbuah karena ini kami tanam melalui biji ini walaupun pohonnya sudah besar namun belum berbunga karena kami tanam melalui biji ini jambu bol ini yang kami peroleh bijinya dari Cianjur Jawa Barat selanjutnya di sebelahnya adalah jambu air dalhari yang juga sudah pernah berbuah dengan sangat lebatnya ada dua tanaman jambu air dalhari dan sudah berbuah bisa ditonton video saya sebelumnya kemudian kita lanjutkan di sebelahnya ini adalah jambu air citra ini yang kami peroleh dari hasil mencangkok jadi kami lakukan pencangkoan dari tanaman jambu citra yang berada di kebun dan yang sebelahnya ini adalah jambu madu deli hijau dan juga sudah kami lakukan pencangkoan biar tidak terlalu rimbun ini juga pernah kami videokan kemudian ini ada jambu air citra ini citra kami tanam melalui tabu lampotnya dengan menggunakan planter bag ukuran 50 ini planter bag dan sebelahnya ini juga jambu air citra ini kemudian sebelah sana adalah jambu air bajang leang dan ini adalah jeruk nipis jeruk nipis jumbo ini sudah pernah berbuah juga dan berikutnya ini adalah jambu air ini adalah jeruk nipis jumbo dan ini juga sudah berbuah di sebelahnya juga jeruk nipis jumbo ini 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 adalah tabu lampot yang kami tanam di belakang rumah ini adalah belakang rumah kami kemudian ke sebelah kanan ini nah ini menuju ke depan sana yang tadi adalah di samping rumah kemudian di depan sana di depan ya saya kira video saya cukupkan sekian dulu sekian terima kasih atas perhatian bapak-bapak dan para pemirsa semuanya kurang lebihnya kami mohon maaf sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati